Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menyampaikan catatan-catatan penting yang telah disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim sebelum nanti kita melakukan pendaftaran di SSCASN Tentu saja catatan ini Tentu saja informasi ini barangkali sudah pernah didengar oleh para guru honorer namun kebiasaan kita lalai dan tidak mencatat Mudah-mudahan informasi dalam video ini akan menjadikan catatan kecil bagi Bapak Ibu agar dapat memahami lebih detail di saat informasi ini benar-benar resmi dibuka Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya Bapak Ibu Baik catatan penting pertama adalah jumlah usulan formasi yang sudah diusulkan dari Pemda kemudian dilakukan penyesuaian pada Dapodik jumlah usulan itu adalah sebesar 513.393 formasi Tentu saja formasi ini belum masuk usulan untuk PAI, PJOK, dan seni karena formasi-formasi PAI, PJOK, dan seni ini baru saja diberikan afirmasi oleh Kemenikbud pada saat Raker kemarin Semua guru seni, olahraga, dan guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk jadi jangan khawatir untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K kemudian informasi kedua 166 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% jadi informasi ini memberikan keterangan bahwa adanya kekhawatiran Pemda dalam hal penggajian P3K inilah yang menyebabkan banyak daripada Pemda yang belum mengusulkan penuh dan hanya mengusulkan kurang dari 50% mari kita simak pernyataan Mendikbud tentang hal ini bahwa nanti mungkin harus ditalangi oleh daerah jadi ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi ini membutuhkan waktu seperti yang kita lihat, banyak daerah-daerah yang mungkin belum berani mengajukan formasi ini adalah daerah-daerah yang mungkin juga terbatas anggarannya untuk kebutuhannya jadinya itu yang sedang kita coba selesaikan tapi alasannya bukan karena kurang sosialisasi alasannya adalah ini butuh waktu proses meyakinkan pemerintah daerah bahwa ini beneran loh benar-benar akan anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat ya jadi sudah cukup jelas ya dengan-dekan kenapa Pemda belum mengusulkan atau tidak mengusulkan secara sempurna formasi dari daerah masing-masing kemudian catatan penting ketiga adalah ada sebanyak 58 daerah tidak mengusulkan formasi khususnya mungkin di wilayah timur namun yang menjadi catatan adalah semua honorer yang terdata di dalam dapodik tetap dapat mengikuti seleksi meskipun tidak diusulkan formasinya oleh Pemda nah jadi ini penting Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu berada di wilayah yang tidak ada formasi yang diusulkan oleh Pemda dan ketika bulan Maret akhir nanti oleh BKN mengumumkan formasi tidak ada formasi di tempat Bapak Ibu maka Bapak Ibu tetap masih bisa mengikuti tes ataupun seleksi dan dapat mengikuti pendaftaran pada bulan April dan seandainya Bapak Ibu lulus maka insya Allah nilai itu akan tetap dipakai ya pada formasi ataupun seleksi P3K pada tahun-tahun mendatang ini penting sekali bagi kita supaya kita tidak berkecil hati mari kita simak pernyataan Mendikbud tentang hal ini lulus atau lolos seleksi walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya dia bisa menggunakan hasil tes tersebut dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya jadi pada saat formasinya kebuka dia akan langsung masuk jadi Bapak Ibu yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas Rp500.000 atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya baik sudah cukup jelas ya Bapak Ibu yang keempat pendaftaran baru dimulai bulan April 2021 jadi setelah mengalami beberapa perubahan dan terakhir adalah seri belajar guru berbagi dan belajar baru di launching di bulan Maret maka pendaftaran baru akan dimulai nanti di bulan April 2021 catatan khususnya adalah para pelamar ataupun calon peserta cukup memiliki data NIK dan terdata di Dapodik saja sudah memiliki hak dapat mengikuti seleksi ini tanpa persetujuan kepala daerah ini tadi ada kaitannya dengan poin nomor 3 bahwa semua honorer yang terdata di Dapodik karena mereka rata-rata tentunya memiliki NIK maka dapat mengikuti seleksi P3K meskipun tidak ada formasi kita simak penyataan Mendikbud tentang hal ini SMP3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dapodik tidak perlu persetujuan kepala daerah jadi mohon itu juga dikonfirmasi oke kemudian yang kelima pemanfaatan situs guru belajar dan berbagi sebagai salah satu indikasi kesungguhan honorer jadi menurut Mendikbud bahwa dengan adanya situs guru belajar dan berbagi ini menunjukkan bahwa guru betul-betul sungguh-sungguh ingin lulus jadi kemungkinan besar kalau kita bisa prediksi bahwa soal yang bakal diberikan pada tes nanti itu adalah soal-soal yang sudah disajikan di dalam review dan di dalam materi tryout yang ada di situs guru berbagi dan belajar jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang benar-benar serius belajar dapat menjawab ketika materi seleksi itu diberikan pada saat bulan Agustus pada saat bulan Agustus seleksi pertama kemudian catatan penting lainnya adalah bahwa seleksi CPNS khusus guru tahun 2021 resmi dikenalkan dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun ini sesuai dengan pernyataan Mendikbud juga untuk tahun ini Pak makanya tidak ada CPNS CPNS mulai lagi tahun depan tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer terutama yang ada bukan guru-guru lain tentunya CPNS akan berlanjut tapi berlanjutnya di tahun berikutnya seleksi pada bulan Agustus yang ini seleksi yang pertama khusus bagi honorer yang ada di sekolah negeri sedangkan peserta swasta dan PPG baru bisa mengikuti pada tahap seleksi 2 dan 3 nah ini afirmasi yang diberikan oleh Mendikbud bahwa pada bulan Agustus nanti memang dikhususkan bagi para honorer yang berada di sekolah negeri dan hanya bersaing dengan rekan-rekan kerjanya yang ada di sekolah negeri itu tanpa ada guru-guru luar yang mendaptar dan tentu saja persaingannya ini lebih kecil ya dibandingkan apabila nanti kita tidak lulus pada tahap pertama ini atau bulan seleksi pertama bulan Agustus maka kita akan bersaing pada seleksi tahap kedua dan ketiga maka dapat dipastikan persaingan pada tahap berikutnya itu akan lebih berat karena ada peserta dari guru-guru swasta dan guru-guru dari lulusan PPG kemudian yang kedua afirmasinya adalah sebagaimana kita ketahui bagi peserta yang berusia di atas 40 tahun dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapatkan bonus 75 poin atau 15% dari total 500 poin jadi tentu saja ini akan diperjuangkan oleh panja DPR RI terlepas daripada itu tentu saja poin yang diberikan ini tidak akan berkurang ya memungkinkan akan bertambah setelah adanya perjuangan dari tim panja tapi tentu saja tidak akan berkurang ataupun tidak akan berubah lagi menjadi lebih kecil daripada 15% yang telah diberikan kemudian afirmasinya yang ketiga adalah peserta penyandang disabilitas mendapatkan bonus 50 poin atau 10% dari 500 poin yang ada ini sebagaimana dikatakan tadi tentu saja ini juga seharusnya lebih ya karena penyandang disabilitas itu bermacam-macam dan jika penyandang disabilitas catatannya adalah di atas 40 tahun umurnya maka seharusnya mereka mendapatkan 25% karena usia di atas 40 tahun sudah mendapatkan 15% ya kemudian ditambah dengan dia adalah seorang penyandang disabilitas maka tentu mendapatkan bonus lagi 10% kemudian afirmasi yang keempat yang diberikan adalah bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi pendidik mendapatkan bonus 100% kompetensi teknis tetapi masih harus mengambil 3 tes lain ya kita ketahui bahwa nanti ada 4 ya seleksinya kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara dan sehingga nanti 3 tes ini yang perlu dilengkapi persen grade-nya sekali lagi meskipun ini banyak ditanggapi negatif berbagai pihak tentu saja 100% ini tidak akan mungkin turun kalaupun melalui perjuangan akan ada penambahan-penambahan lain maka itu adalah sebuah keberuntungan nah ini adalah lini masa seleksi guru P3K tahun 2021 yang secara detail sudah sempat disampaikan oleh BKN ataupun mungkin PAN-RB namun tentu ini adalah versi resmi dari Kemendikbud dimana sekarang di bulan Maret ini adalah formasi final yang akan diproses oleh Kemen-PAN-RB yakni sinkronisasi formasi oleh BKN validasi oleh PEMDA dan Kemendikbud pada bulan Maret ini dan nanti disini juga akan ada pengumuman formasi yang dibuka pada tahun 2021 untuk seleksi P3K maka di bulan April nanti akan mulai pendaptaran kemudian saat pendaptaran berlangsung di bulan Mei akan ada seleksi administrasi dan jika kita merasa tertolak disana itu kita masih bisa melakukan sanggah ya seandainya kita masih memperjuangkan administrasi kita yang ternyata ditolak kemudian ini persisnya di bulan Agustus 2021 kita akan mengikuti ujian seleksi pertama kemudian September 2021-nya akan ada perangkingan, pengumuman, dan masa sanggah juga kemudian bulan Oktober ujian seleksi di tahap kedua sama nanti ada perangkingannya di bulan November serta adanya seleksi ketiga di bulan Desember 2021 di mana perangkingan dan pengumuman selanjutnya untuk tahap ketiga ini akan dilakukan pada tahun 2022 pada awal Januari semoga informasi ini bermanfaat dan rekan-rekan semua dapat menjadi catatan sehingga tidak terlupakan kembali bagikan video ini jika dianggap bermanfaat terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton